Hai sobat liputanam.com dari lantai 14 SCTV Tower inilah News Flash The Editors bersama saya Romy Ramadhan dan para redaktur pelaksana lain yang ada di liputanam.com Kita langsung aja ya dari berita sobis dulu nih Di berita sobis ada berita duka kita kehilangan seorang aktor dan juga komedian Janjal Abidin Domba Dia meninggal sebenarnya kemarin hari Senin tapi hari ini dikuburkannya dimakamkannya dan saat pemakaman berlangsung sang istri tidak ikut dalam prosesi pemakaman karena dia shock Jadi kesedihan yang begitu dalam itu membuat istrinya Janjal Abidin Domba ini tidak kuasa untuk pergi menguburkan Dan bukan cuma istrinya saja yang tidak hadir, anaknya pun juga tidak hadir Anaknya tidak hadir karena dia sedang berada di Amerika Jadi sejak menikah anaknya Janjal Abidin Domba ini menetap di Amerika Jadi kepergian Janjal Abidin Domba ini begitu memberikan duka yang sangat dalam bagi keluarganya Kami ikut berduka cita semoga arwah Janjal Abidin Domba ditemukan di sisi Allah SWT Berita kedua tentang hewan peliharaan Jadi artis-artis besar di luar negeri sana mancanegara ini memelihara sejumlah hewan peliharaan Penasaran yang ingin tahu hewan peliharaan para superstar ini Kalau Jayko itu memelihara simpansi Sementara kalau Slash, Slash yang musisi rock itu, itu memelihara ular Nah ini lucunya, Marin Manson yang terkenal garang Dengan aksi panggung yang luar biasa banget Dan juga dandanannya yang agak-agak menakutkan Ternyata dia memelihara sejumlah kucing yang lucu Sangat jauh berbeda dari aksi panggung yang luar biasa banget garangnya itu Lucu-lucu kan? Dan hewan apa lagi yang dipelihara para superstar ini? Baca deh berita lengkapnya di liputtanem.com di kanal Sobis Nah berita ketiga ini datang dari Saipul Jamil Tahu dong bintang dangdut yang satu ini Ini memang Saipul Jamil tidak lepas dari pemberitaan soal perempuan Luar biasa ya Bang Ipul Kemarin kan Bang Ipul sempat ditolak cintanya oleh Seth Aiko Seth yang seksi itu Dan sekarang Bang Saipul Jamil ini mencoba mendekati penyanyi dangdut namanya Vida Yang salah satu finalis dari The Academy yang sempat tayang di Indonesia beberapa waktu lalu Dan ternyata Vida juga menolaknya Alasan Vida apa? Karena ia tidak mau dipoligami oleh Saipul Jamil Oh Bang Ipul nakal ya Dan tidak cuma itu Vida pun akhirnya buka-bukaan Dia menceritakan sisi buruk dari Saipul Jamil Nah loh Bang Ipul gimana nih penasaran pengen tahu seperti apa penolakan dari Vida The Academy? Baca deh berita lengkapnya di kanal Sobis Liputanam.com Itu aja yang bisa disampaikan dari Sobis selanjutnya Monggo Kita akan melihat berita di kanal bisnis apa yang menjadi favorit pembaca Liputanam.com Ternyata berita yang paling banyak dicari adalah mengenai maraknya peredaran apel yang mengandung bakteri Seperti diketahui sejak Senin kemarin Kementerian Perdagangan resmi melarang masuknya produk apel Berjenis Granny Smith dan Gala Produksi di Daribros, California, Amerika Serikat Untuk masuk ke Indonesia Alasannya karena kedua apel ini diduga terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes namanya Nah bakteri ini cukup berbahaya bagi tubuh manusia Karena untuk orang sehat dalam jangka panjang bisa melemahkan sistem imun Sementara untuk jangka pendek bisa mengakibatkan mual-mual, pusing, badan demam Ya ini tentunya sangat merugikan bagi yang mengkonsumsi apel-apel tersebut Kementerian Perdagangan sendiri mengklaim bahwa kedua apel tersebut sebenarnya tidak pernah masuk ke Indonesia Dan dengan merebaknya apel berbakteri ini semakin memantapkan Kementerian Perdagangan untuk melarang kedua apel ini masuk ke Indonesia Tapi rupanya di pasaran apel-apel ini ternyata sudah masuk Dan hati-hati buat para penghobi atau para pencinta apel untuk waspada terhadap apel bermerek Granny Smith dan Gala ini Jangan sampai Anda makan kedua apel ini yang mengakibatkan efek negatif buat tubuh Anda Nah yang dikhawatirkan pemerintah adalah walaupun kedua apel ini dilarang masuk Ternyata kedua apel ini bisa saja masuk melalui daerah-daerah perbatasan Daerah-daerah perbatasan ini seperti diketahui gampang sekali diselundupkan atau dimasuki barang-barang impor dari luar dengan mudahnya Yang kemudian tersebar dari satu daerah ke daerah lainnya Nah untuk mengenai berita apel yang dilarang itu Anda bisa melihat di kanal bisnis dan di kanal health.liputanam.com Di kanal health mengulas apa sih hal-hal negatif yang bisa ditimbulkan dengan memakan apel berbakteri ini Kemudian kita melihat di kanal lifestyle Di kanal lifestyle itu ada berita cukup mengembirakan buat para pencinta fashion Indonesia Karena di ajang Miss Universe 2015 kemarin yang dilakukan di Miami, Miami Amerika Serikat Ternyata utusan Indonesia yang bernama Elvira Devina Mitra itu menyabet juara Best National Costume pada ajang Miss Universe 2015 Nah kostum yang dipakai Elvira Devina Mira ini menyabet juara karena juri menilai kostum tersebut paling unik dan paling mengandung arti yang baik dibanding kostum yang dipakai finalis-finalis lainnya Nah kostum Elvira ini menggambarkan Candi Borobudur yang merupakan salah satu keajaiban dunia yang menurut Elvira itu beratnya mencapai 20 kg Nah untuk mengetahui apa dibalik kisah dibalik kemegahan kostum yang dipakai Elvira ini Kanal lifestyle liputan 6.com mengulas siapa sih pencipta kostum ini Ternyata dia adalah pria bernama Dinan Faris Nah Dinan Faris ini berkibar di ajang Jember Fashion Karnaval Dia merupakan salah satu pendiri sekaligus presiden Jember Fashion Karnaval Nah menurut Dinan sebagai perancangnya baju yang dikenakan Elvira itu sudah dibuat sejak bulan Desember 2014 Dan dia yakin faktor Elvira cukup besar membuat baju ini menang dalam kontes tersebut Karena menurutnya kalau Elvira tidak sungguh-sungguh tidak memahami baju itu seperti apa Juri mungkin tidak akan tertarik membuat baju ini sebagai base kostum nasional di ajang Miss Universe 2015 Nah untuk lengkapnya seperti apa sih pakaian Miss Universe Elvira Devira ini Baca selengkapnya di kanallifestyleliputan6.com Halo sobatliputan6.com Apa kabar setelah tadi rekan-rekan semua melihat apa yang menarik dari kanal lain Kini saatnya saya Daro Jatun dari kanal bola mengulas apa yang menarik hari ini Ada beberapa berita tapi saat video ini direkam Sedang bertanding Persebaya menghadapi perselalamongan untuk memperebutkan tempat ketiga juara piala SCM Cup 2015 Yang menarik sampai berita ini diturunkan Kedudukan masih 1-0 untuk kemenangan Persebaya di masa perpanjangan waktu babak pertama Goal dicotak oleh Otavio Dutra lewat tenaga penalti Setelah Evan Dimas Darmono bintang dari tim Indonesia U19 Itu mengalami pelanggaran di kotak penalti Lamongan Bagaimana hasilnya nanti dan bagaimana juga hasilnya siapa yang menjuarai SCM Cup 2015 Yang juga finalnya akan dilakukan hari ini Disiarkan secara langsung di liputanam.com Bisa dilihat ulasannya di kanal bola liputanam.com Dan kita beralih ke berita lainnya Mungkin sobat-sobat liputanam.com sudah menyimak bahwa Pertama kali setelah Ronaldo mendapatkan Balon d'Or 2014 yang dibagikan pada Januari lalu Dia kembali menerima kartu merah karena memang bermain sangat ngotot Dan mengapa dia melakukan itu, kenapa dia melakukan pelanggaran keras pada dua pemain lawan Bisa dilihat bahasannya dan dalam pembahasan multi-page yang ada dalam artikel di kanal bola Juga bisa dilihat bagaimana dia mendapatkan beberapa kartu kuning dan merah sebelumnya Di Manchester United dan juga di Real Madrid Apa saja penyebabnya dan apa hukuman yang didapatkannya Itu tidak bisa dilihat